Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa ketika tadi saham-saham dari sektor konsumer ini mengalami penurunan kinerja di sepanjang 2022. Kondisi berbeda tampaknya terjadi untuk emiten-emiten yang ada di sektor transportasi. Dimana emiten taksi PT. Bulbert-TBK atau BIRD memungkukan peningkatan kinerja pendapatan dan laba bersih yang signifikan di sepanjang 2022. Didukung kebijakan penjabutan aturan PPKM, perseroan berhasil membuka peningkatan laba mencapai 4.545,5 persen secara tahunan. Digutuk dari laporan keuangan perseroan PT. Bulbert-TBK atau BIRD mencatatkan laba bersih di Rp358,3 miliar. Laba bersih ini naik 4.545,5 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp7,7 miliar. Di sisi lain, BIRD mencatatkan peningkatan pendapatan 61,65 persen menjadi Rp3,59 triliun di 2022. Pendapatan ini naik dari Rp2,22 triliun di 2021. Peningkatan pendapatan BIRD ini dorong oleh pendapatan dari taksi senilai Rp2,78 triliun, naik 71,99 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,62 triliun. Pendapatan non-taksi sebesar Rp803 miliar, naik 32,77 persen dari Rp604,8 miliar. Meningkatnya pendapatan ini turut meningkatkan beban langsung BIRD menjadi Rp2,51 triliun, meningkat 45,79 persen year-on-year. Hingga akhir 2022, total aset BIRD tercatat meningkat menjadi Rp6,89 triliun, naik dari Rp6,59 triliun di akhir 2021. Total liabilitas BIRD juga naik menjadi Rp1,54 triliun dari Rp1,45 triliun di 2021. Sementara itu, total ekuitas BIRD naik Rp5,14 triliun dari Rp5,35 triliun per akhir Desember 2022. Bagi sumber adeksi. Secara intraday, pemeriksa pergerakan sambir di sepanjang perdagakan hari ini, terutama di penutupan sesi kedua, mengalami pelumahan di 1,69 persen dan ditutup di level 1,745 ketika rilis kinerja mereka yang sangat baik sudah keluar, pemeriksa tampaknya sudah price in karena sebelumnya saham BIRD sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, kita akan coba lihat pergerakan saham BIRD atau Bluebird TBK di sepanjang perdagakan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.800an, kemudian lebih cenderung tertekan, bahkan hari ini menyentuh di 1.760 secara intraday-nya, tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.735. Kemudian pada pukul 10 hingga 11.30, penutupan perdagakan di sesi pertama pada siang tadi bergerak di 1.760 hingga 17.55. Kemudian di pembukaan sesi kedua, saham BIRD mencoba bangkit untuk mengalami penguatan, dibuka di 1.770. Nah kami akan sampaikan update penutupan di perdagakan sesi kedua hari ini, tampaknya lebih cenderung tertekan, pemeriksa, dan ditutup di level 1.745 dengan melemah di 1.69%. Rens pergerakan dari saham BIRD di sepanjang perdagakan hari ini, tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 1.825 dan terendah di 1.735. Selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham BIRD di beberapa bulan terakhir, pemeriksa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Perdagangan di Oktober masih bergerak di level 1.300an, kemudian di November ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menembus di 1.500an, pemeriksa. Bahkan secara intraday-nya di November ini sempat menyentuh di 1.600an. Begitu juga di Desember masih bergerak di level range di 1.645. Namun saham BIRD sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di Januari di 1.445, bahkan secara intraday-nya sempat melemah di 1.335. Kemudian di Februari dan Maret ini, perdagangan BIRD sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bisa dibayangkan ini di 1.300an, di 1.445 ini menguat ke level 1.730. Bahkan intraday-nya untuk BIRD sempat menyentuh di atas 1.800an. Nah, ketika dari rilis kinerja mereka keluar, pada perdagangan hari ini saham BIRD lebih cendung tertekan di 1.745 dengan melemah di 1.69%. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to ending ratio atau pair dari BIRD ada di kisaran 12.64 kali, PSR-nya di kisaran 1.31 kali, sementara untuk PBV dari BIRD ada di kisaran di 0.85 kali, dan PCFR-nya ada di kisaran 5.45 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih.